Oke, Assalamualaikum Wr Wb And welcome back to my YouTube channel And then, in this video Saya akan bahas soal terkait dengan tes formatif ya Untuk kalkul 1 Dan kita mulai langsung tes formatif 1 Dan untuk modul ke 7 Ya Oke, jadi untuk modul 7 nya sendiri Itu membahas terkait dengan aplikasi hitung diferensial yang lebih dalam lagi Ya Kalau di modul 6 itu kan cuma membahas terkait Apa namanya Naik, turun, titik ekstrim Itu pun sebenarnya salah satu aplikasinya Ya Cuman kalau misalnya aplikasi yang lebih ke Kayak mungkin ke kehidupan sehari-hari Itu jatuhnya kurang lebih di modul 7 Oke So kita mulai langsung dari nomor 1 Katanya titik materi Di sumbu koordinat mendatar Terletak titik materi setiap Terhadap titik asal O Jadinya titik asal ini adalah 0,0 ya Berarti mulanya Dinyatakan dengan persamaan berikut Nah, S dalam meter dan T dalam detik Nah, seperti yang kita tahu bahwa Berarti kalau kayak gitu Gambarnya Kalau di gambar grafik Maka gambar grafiknya akan seperti ini Ini adalah T dalam satuan sekon Dan ini adalah S dalam satuan meter Oke Kemudian jika V lebih besar daripada 0 Maka bergerak ke arah kanan ya Terus kalau V nya lebih kecil daripada 0 Maka akan gerak ke kiri Ini udah mainan Apa namanya Mainan Buat fisika banget nih Vektor ya Kalau ke kiri minus Kalau ke kanan plus Nah, sekarang Di sini ada beberapa Ini ya Pertanyaan Di sini ada yang S Lagi bahas untuk nilai S Kalau di T nya kita masukin berapa Dan hasilnya berapa Kemudian V nya ketika kita masukin berapa Jawabannya berapa Nah, kalau yang untuk yang ini Pertanyaan B Opsi B dan C Nah, opsi B dan C Sedangkan kalau yang ini adalah Opsi A dan D Nah, kalau kita lihat Berarti Kalau untuk yang A Ya, karena ini memang ini Mau gak mau kita harus cek satu-satu Untuk yang A katanya Titik materi mula-mula terletak 5 meter 5 meter di sebelah kiri titik O Berarti T nya 0 ya Ketika T nya 0 Berarti S 0 nya ini berapa Itu yang ditanya Yaudah, berarti langsung kita masukin aja 2 kali 0 pangkat 3 Dikurang dengan 6 kali 0 Ditambahkan dengan 5 Berarti S 0 nya adalah 5 Nah, berarti bisa kita katakan bahwa Kesimpulannya adalah Mula-mula Mula-mula Sudah terdapat di titik 5 meter Jadi kalau misalnya di T sama dengan 0 itu S nya sudah ada di sini nih Kurang lebih Ya Ini adalah 0,5 Misalkan Ya Ketika T nya 0 S nya itu udah 5 Jadi Di titik awal Itu kalau kita compare dengan titik asal 0,0 Dia udah Ada Lebih dulu Atau alias udah duluan mulai Gitu lah bahasanya Ya Jadi mula-mula berada Pada Posisi 5 meter Ya Dan ini berarti udah jelas banget Sebenarnya Berarti bukan di kiri sebenarnya ya Tapi kalau misalnya kita anggap dia mendatar Oh dia mendatar ya bilangnya ya Berarti S ini nih S X ya Alias mendatar ya Jadi kalau misalnya ini kita konversikan terhadap sumbu X Berarti gambarnya tuh Kalau misalnya ini titik Apa namanya 0,0 Maka disini adalah titik 0,5 Nah berarti ada di Sebelah kanannya ya Bukan sebelah kirinya Oke So berarti yang A salah Nah sekarang yang D dulu Karena kita mau ngecek yang S dulu Katanya di T sama dengan 2 Coba kita cek T sama dengan 2 S2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 3 Dikurang 6 kali 2 tambah 5 Berarti S2 nya sama dengan 2 kali 8 16 16 dikurang 12 itu 4 4 tambah 5 itu 9 meter Nah berarti Udah jelas sekali bahwa pada saat T2 Titik materi tidak bergerak Enggak juga sih Ini kan berpindah ya Berarti bergerak Nah tapi berarti kemungkinan besar Kita harus ngecek ini Biar lebih pastinya Berarti yang D itu Kita cek berupa V ya Nah bagaimana cara mencari V Sedangkan kita cuma punya vektor S nya aja Gampang Kita tahu bahwa dalam Sebenarnya nih Kalau misalnya udah tahu Di fisikanya bahwa Kalau S T sama dengan 2 T pangkat 3 Dikurangkan dengan 6 T tambah 5 Maka untuk mencari yang namanya V itu Atau V T nya adalah D S per D T Berarti V T nya sendiri adalah Turunan dari 2 T pangkat 3 Dikurangkan dengan 6 T tambah 5 Per D T Berarti V T nya sendiri Kita mempunyai informasi Berarti 6 T kuadrat Dikurangkan dengan 6 Ya sudah Berarti coba kita cek Untuk yang B ya Ketika T sama dengan 0 Terus V 0 berarti Sama dengan 6 kali 0 kuadrat Dikurangkan dengan 6 Maka V 0 nya sama dengan Min 6 Meter per sekon Yang artinya apa berarti Ya kesimpulannya adalah Kecepatan titik materi Di posisi awal Atau ketika mula-mula Itu sudah terbaca 6 meter per detik Ke arah kiri Maka jawabannya B Nah kalau untuk yang memastikan Untuk yang D Mungkin kita tidak pakai S saja D Kita tidak pakai S Kita pakai yang V misalkan Berarti ketika T sama dengan 2 Coba kita masukkan Berarti V 2 Sama dengan 6 kali 2 Kuadrat kurang 6 Berarti Ketika V 2 disini Berarti 6 kali 4 24 24 kurang 6 Itu 18 Berarti Saat Derti ke 2 Ini si V 2 nya ini Alias si V nya ini Bergerak ke arah kanan Seperti itu Ya Nah jadi Sebenarnya berarti Kurang lebih nih Geraknya ini Bisa ke kiri Bisa ke kanan Ya Jadi kalau misalnya Untuk gambar grafik S T nya ini Kalau kita gambar Gambarnya ya Koordinat seperti ini Cuman kalau misalnya Kita mau bahas Di S nya aja Gambarnya gerak mendatar aja Atau horizon Sumbu X aja gitu Dengan diberitahukan Ketika T nya 0 Ini nya 0 loh Gitu Ya Atau Bahasanya Atau bahasanya gini Ini Awalnya adalah Ini titik 0 Gitu ya Nah kemudian Ketika T nya 0 Ternyata Udah ada duluan Disini Seperti itu Ya Oke So kita Lanjut ya Ke soal berikutnya Kita hapus dulu Untuk nomor 1 nya Kita akan lanjut Ke soal nomor 2 Titik materi Bergerak sepanjang Sumbu koordinat vertikal Berarti ke atas S sama ke bawah Ini kalau kita bahas S nya Letak titik materi Mengikuti Persamaan berikut Oke Ya ini jelas banget ya Kalau misalnya positif Berarti ke atas Kalau negatif Asi ke bawah Nah sekarang Kalau misalnya Disini ada A Apa namanya Ketika sampai 90 detik kemudian Mencapai titik tertinggi Dan ini Untuk yang ini Ada hubungannya Dengan faktor VT Karena untuk Mencapai titik tertinggi Itu bukan masalah Ditentukan berapa tingginya Tapi When Di titik tertinggi itu Kan pasti Berhenti sementara Jadi ada hubungannya Sama faktor kecepatan Titik tertingginya Dicapai pada ini Nah ini Kita harus Apa ya Wait Titik tertinggi Oh ini bisa Ini pakai Daripada ST ini Karena ini fungsi kuadrat kan Bisa kita cari nih Letak titik materi mula-mula Berhimpit dengan titik O Ales titik asal Coba Berarti ini Hubungannya sama Sama ST dulu Terus yang D Kecepatan gerak titik materi mula-mula Adalah ke arah bawah Oke Ini VT Ternyata kita butuh VT Ya sudah Dari nomor 2 Kalau misalnya ST nya sama dengan Min 16T Kuadrat Ditambah dengan 48T Tambah 256 Maka untuk mencari V nya Tinggal kita turunkan Aja ya V itu VT nya sama dengan DS per DT Sehingga hasilnya adalah Min 32T Ditambahkan dengan 48 Ya sudah Berarti Let's check untuk Yang A dulu Yang A berarti VT Sama dengan Min 32T Tambah 48 Maka kita maunya Dia kecepatannya 0 Pada posisi tersebut Ya sudah Berarti Min 32T Tambah 48 Berarti 32T Sama dengan 48 Berarti T nya adalah 48 Per 32 Tapi ini Tidak sampai Ini ya Wait Oke Ini berarti Bisa kita sebutkan Bahwa T nya itu Sebesar 48 Bagi 32 Itu adalah 1,5 1,5 Detik Karena kita tahu Bahwa Satuan Daripada T nya Ini kan Sudah otomatis Detik Semua ya Jadi Buka Tidak bisa kita bilang Ini menit Ya Bukan Karena kalau Misalnya 1,5 Menit Kali 60 Ya Emang benar Jawabannya 90 Tapi Disini Sudah diberitahukan Bahwa T nya ini Dalam Satuan detik Ya Oke Kemudian Untuk yang D terlebih dahulu Berarti Di titik awal Berarti Ditanya V 0 nya Ini berapa sih Berarti Min 32 Kali 0 Tambah 48 Berarti V 0 nya Adalah 48 Meter Per sekon Yang artinya Berarti 48 Meter Per sekon Ke Arah Atas Ya Oke Jadi Jawabannya Belum ada ya Belum ketemu Kemudian Untuk yang B Nah ST Sama dengan Min 16 T kuadrat Tambah 48 T Tambah 256 Dan untuk Mencapai Yang namanya Titik tertinggi Ya Otomatis kita butuh T untuk mencapai Titik tertingginya Itu juga Ya kan Atau Kalau enggak Oh Kan T nya Udah ada ya Ngapain Capek-capek nyari Kan disini Berarti Kecepatan Untuk mencapai Titik tertinggi Ini kan 1,5 Ya kan Ya sudah Daripada Emang benar sih Pakai ST Cuman Langsung Masukin aja S dalam kurung 1,5 Berarti S 1,5 Ini sama dengan Wait Tadol Bentar Sabar Sabar Biarkan aja ST dulu Berarti S 1,5 Sama dengan Min 16 Kali 1,5 Kuadrat Tambah 48 Kali 1,5 Ditambahkan Dengan 256 Of course Ini udah gak Mungkin sesuai Karena Kalau misalnya Ini 256 Ini ketika T nya sama Dengan 0 Harusnya Coba Kalau misalnya Kita hitung 1,5 Jadinya Berarti Min 16 Atau Kita tulis aja 256 Tambah 48 Kali 1,5 Dikurangkan Dengan Yang namanya 16 Dikali Dengan 2,25 Jawabannya Adalah 292 Jadi Jawabannya Adalah Apa Namanya Titik Tertingginya Ada di 292 Meter Kemudian Untuk C nya Katanya S 0 Sama dengan Min 16 0 Kuadrat Tambah 48 Kali 0 Tambah 256 Maka S 0 Ini udah jelas Banget Jawabannya Adalah 256 Meter So Berarti Bisa Kita Katakan Sebenernya Kalau Kita Gambar Ini Di Sumbu Y Ternyata Ini Misalnya 0,0 Ternyata Si Partikelnya Ini Sebenernya Dari Awal Udah Ada Disini Dengan Tinggi Dari Sini Kesini 256 Meter Terus Karena Berhubung Ini Dari Awal Ini Ini Adalah T Kurang lebih Seperti Itu Jadi Bergeraknya Disumbuyinya S Kelok Kelok Tapi Kalau Misalnya Tidak Mau ribet Ketika Intinya Nanti Ada S Sendirilah Seperti Itu Berarti Kemungkinan Besar Ini Jawabannya Tidak Ada Jadi Jawabannya Tidak 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 Terkecuali Kalau Misalnya Kita Ganti Ini Jadi Menit And Then This One Will Be 1,5 Menit Yang Setara Dengan 90 Detik Maka Jawabannya Akan Ada Yang A Ya So Kemungkinan Besar Ini Ada Salah Apa Namanya Salah Satuan Karena Kalau Saya Cek Di Kunci Jawabannya Karena Ini Tidak Ada Tadi Setelah Saya Recek Dengan Kunci Jawabannya Di Pembahasannya Benar Kok Ketika Dia Detik Tertinggi V 0 Tapi Pas Kita Cek Ternyata Ketika V 0 T 1,5 Detik Dan Disitu Dilingnya 90 Detik Nah Kalau 90 Detik Itu Setara Dengan 1,5 Menit Nah Berarti Kemungkinan Besar Ya Ini Bukan Detik Melainkan Menit Ya Oke Berarti Kalau Kayak Gitu Berarti Oke Kalau Kayak Gitu Berarti Ini 1,5 Menit 292 Meter Ketika Di Titik Untuk Yang C Sama D Tidak Ada Problem Karena Benar Di titik Awal Nanyanya Ketika T Nya 0 Mau Dia 0 Detik Mau 0 Menit Kan Kalau Dimasukin Ya Tetap Kalau Dikalikan Hasilnya 0 Oke So Untuk Nomor 2 Ini Kalau Kita Ngikutin Soal Tidak Jawaban Tapi Kalau Soal 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 Nomor 3 Untuk Nomor 3 Sebenarnya Ini Tidak Terlalu Sulit Kalau Misalnya Baca Perhatikan Baik Baik Dan Ini Benar Benar Pure Ada Hubungannya Sama Vector Nah Diberitahukan Titik D Adalah Titik Lampu Jalan Jadi Disini Ada Lampu Ya Set Ada Lampu Yang Bersinar Sehingga Menyebabkan Bayangan Gitu Nah Katanya AB Ini Adalah Vector Orang Berjalan Jadi Ini Tampak Atas Ya Tampak Atas Samping Tampak Samping Ya Jadi Dari Orang Nih A ke B Dan Ingat Arahnya Ini Dari A ke B Dari A ke B Kemudian Ini Adalah Orang Jalannya Sedangkan Vector A ke C Ini Adalah Panjang Bayangan Ketika Orang Lagi Jalan Di Atas Jalan Tapi Maxen Ini Kalau Kita Lihat Dari Atas Tapi Kalau Dari Atas Ini Keliatannya Tetap Satu Garis Lurus Tidak Keliatan Panjang Bayangan Sebenarnya Bisa Keliatan Panjang Bayangannya Berapa Oke Tapi Yang Dipentingkan Sebenarnya Bukan Itu Untuk Yang Ininya Tapi Kita Harus Fokus Ke OA A Dari Dari Sini Ini Itu Adalah Vector X Terus O Ke C Dari Sini Adalah Vector Y Oke Berarti Ini Saya Pindah Dulu Ke bawah Dikit Jadi Katanya Dari Sini Kesini Itu Adalah Y Terus Kemudian A Ke C Ini Diwakili Oleh Vector Z Katanya Nah Sekarang Kita Cek Ini Lebih Ke Teoritis Karena Disini Ada X Y Z Kita Tidak Tau Yang Dicek Siapa Coba Kita Cek Dulu Untuk DX DT Dari Sini Kesini Itu Adalah Laju Kecepatan Gerak Ujung Bayangan Nah Kira Kira Benar Tidak Nah Sekarang Kita Tau Bahwa Definisi Dx DT Itu Berarti Hubungannya Sama V Ya So Masih make sense Untuk Laju Kecepatan Oke Yang B D Y Per DT Oke Kecepatan Betul Juga Apa Namanya Sebenarnya Lebih Tepatnya Si Laju Kecepatan Ya Karena Kalau Laju Perubahan Panjang Bayangan Itu Sebenarnya Cukup Cukup Saja Ditulis Delta Y Per Delta T Ya Walaupun Sebenarnya Kalau Dengan Menggunakan Pendekatan Limit Ini Akan Menjadi Yang Namanya D Y Per DT Oke So Kalau Misalnya Nih Apa Namanya X Ke Y Nah Kita Kita Kasih Definisinya X Ini Kalau Kita Hitung Dan Hitungannya Ini adalah Lampunya Ini adalah Lampunya Nah Kan Ini kita Lihat Dari Tampak Samping So Kalau Misalnya Ini Adalah Mungkin Orang Yang Berjalan Tingginya Jatuhnya Kan Tinggi Pasti Ada Tinggi Orangnya Ya Kan Nah X Ini Adalah Definisinya Adalah Jarak Jarak Apa Namanya Orang Ke Titik O Atau Ke Daerah Lampunya Ini Ya Kan Nah Karena Kalau Misalnya Ini Kan Kita Mau Lihat Dia Seperti Ini Kan Panjang Bayangan Kalau Kita Tarik Garis Ini Adalah Sinarnya Maka Kita Harus Lihat Dari Samping Gak Mungkin Dari Atas Kalau Dari Atas Yang Bisa Kita Lihat Cuman Ini Sama Ini Sama Ini Gak Bakal Kelihatan Bahkan Walaupun Misalnya Emang Emang Ini Kelihatan Pun Itu Nanti Akan Sama Dengan Yang Kita Lihat Di Bagian Sini Sama Ini Karena Apa Kita Proyeksikan Ya Jadi Kalau Untuk Yang A ke C Ini Sebenarnya Bisa Kita Katakan Sebagai Apa Namanya A C Itu Adalah Proyeksi B C Jika Kita Lihat Dari Atas Terus Kemudian Juga O A Ini Adalah Proyeksi Vektornya Si B D Kalau Kita Lihat Dari Atas Ya Kan Apa Namanya Kalau Emang Ini Kita Lihat Dari Atas Kan B C Ini Akan Berupa Garis Lurus Yang Mirip Kayak Ace Malah Terus Kemudian Definisi Daripada Y Yang Ini Ya Y Ini Berarti Jarak Ujung Bayangan Ujung Bayangan Ke Titik O Titik Asal Kemudian Untuk Z Ini Adalah Panjang Bayangan Ya Panjang Bayangan Panjang Bayangan Orang So Kalau Misalnya Kita Mau Lagi Bahas Panjang Bayangan Of course Yang B Ini Udah Pasti Salah Karena Bayangan Itu Cuman Ada Di Z Jadi Kalau Misalnya Mungkin Kita Jalan Apa Segala Macem Karena Ada Perubahan Ya Karena Dia Gerak Ya Pasti Akan Berubah Di Z Nya Aja Y Nya Kan Nggak Begitu Berubah Walaupun Y Berubah Itu Karena Z Berubah Jadi Y Nya Ini Nggak Berubah Secara Langsung Melainkan Dari Z Itu Sendiri Oke So Yang Paling Possible Itu Jawabannya Adalah Ya Jawabannya Adalah Yang C Nah Kalau Misalnya Kita Bilang Ini Kesini Adalah Jarak Maka Kalau Kita Turunkan Dia Akan Menjadi Apa Dia Akan Menjadi Kecepatan Ya Jadi Dari A ke B Ini Kalau Ini Berarti Jalannya Maju Mundur Bukan Ke Atas Ke Bawah Tapi Maju Mundur Jadi Vektor AB Menelambangkan Tinggi Orang Berjalan Tinggi Orang Berjalan Ini Mungkin Ditambahin Biar Lebih Rinci Lagi Tinggi Orang Berjalan Nah Sehingga Kalau Misalnya Dari O ke A Ini Dianggap Vektor Posisi Berarti Kalau Kita Turunkan Vektor X Maka Akan Menjadi Kecepatan Jalan Orang Terhadap Titik O Ya Kalau Yang Y Berarti Bahas Laju Kecepatan Gerak Ujung Bayangan Terhadap Titik O Tapi Kalau Z Itu Adalah Laju Perubahan Panjang Bayangan Karena Apa Kita Bandingkan Terhadap Orang Yang Lagi Berjalan Ya Oke So Mungkin Saya Terkait Dengan DX Per DT Definisinya Apa DX Per DT Nya Akan Menjadi Definisi Kecepatan Jalan Orang Karena Kita Bandingkannya Terhadap Titik O Kecepatan Orang Atau Jalan Orang Kecepatan Jalan Orang Terus Kemudian Untuk Yang Ini Adalah D per DT Ini Adalah Kecepatan Bayangan Ya Kalau Ini Adalah DZ Per DT Adalah Laju Perubahan Panjang Bayangan Ya Atau Kecepatan Panjang Bayangan Kurang Lebih Nah Kurang Lebih Definisinya Kurang Lebih Seperti Itu Ya Oke So Kita Hapus Soal Nomor Tidanya Jadi Sebenarnya Definisi Daripada Si Ini Harus Diperhatikan Terhadap Patokannya Apa Kalau Misalnya Terhadap Titik Awalnya Itu Bisa Jadi Vektor Kecepatan Tapi Kalau Misalnya Mungkin Bukan Kesitu Bisa Jadi Cuman Laju Perubahan Saja Oke Nomor Empat Sebuah Balon Berbentuk Bola Bola Itu Bocor Gas Gas Keluar Dengan Kecepatan Berikut Dengan V Besarnya Adalah Volume Balon L Besarnya Adalah Luas Bidang Lengkung Balon R Jari-jari Balon T Waktu Kecepatan Abis Abis Mengikuti Formula Waktunya Misalnya RT Berarti Dari sini Bisa kita Simpulkan Bahwa Untuk Mencari Laju Atau Kecepatan Bisa Kita Gunakan Yang namanya VT Sama dengan DR Per DT Berarti Bisa kita Untuk VT Sendiri Itu Harus Dalam Bentuk Yang namanya DR Per DT Nah Tapi DR Per DT Ini kan Kita Belum Punya Nah Sekarang Di sini Ada Volume Coba Kita pakai Pendekatan Volume Untuk Kan Berarti Ini kan Gini ya Kecepatan Ini Tergantung Sama Turunan Fungsi R Tapi R nya Itu Gak Ada Nah Gimana Cara Nyarinya Kita Punya Volume Balon Atau Volume Bola Itu kan Rumusnya Adalah 4 Per 3 PR Pangkat 3 Yang Artinya Berarti kan Mungkin Bisa kita Katakan R Pangkat 3 Ini Adalah Atau 3 Per 4 Per Kali Volume Bola Sama Dengan PR Pangkat 3 Atau Langsung Aja Per Pi Itu Adalah R Pangkat 3 Nah Terus Mungkin Mau Pendekatan R Nya Nah Tapi Ternyata Berarti R Nya Ini Mengikuti Volume Bola Ya Nah Daripada Repot-repot Begini Kan kita Tahu Bahwa Ini kan Sebenarnya Bisa kita Turunkan Dengan Fungsi Implicit Jadi 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 Disini Sebenarnya Kita Sudah Tahu 2 M3 Per Detik Ini Apa Ya Ini Adalah Bahas Tentang Kelaju Apa Namanya Bocor Berarti Disini Kalau Misalnya Disini Untuk Yang 2 M3 Per Detik Itu Misalnya Ada VT Ada Volume Berarti Kalau Misalnya Kita Mau Nyari Mungkin V Besarnya Saya Bikin Begini V V Kecil Saya Bikin Begini Maka VT Ini Adalah DV Per DT Ya Kan Nah Tapi Beda Ya Beda Definisi V Disini Yang Dibahas Adalah V Yang Keluar Sedangkan Disini V Terkait Dengan Perpendekan Ukuran Balon Ya So Bedain Ya Kalau Ini Definisinya Adalah Apa Namanya Kecepatan Apa Namanya Perubahan Jari Jari Kalau Yang Disini Definisinya Adalah Kecepatan Gas Ya Kecepatan Laju Gas Ya Laju Kan Itu Kecepatan Kecepatan Gas Ya Sudah Berarti Dari Sini Kalau Misalnya V Bola Adalah 4 Per 3 VR Pangkat 3 Berarti Boleh Kalau Misalnya Saya Turunkan Masing V Bola Ini Karena Berhubung Apa Namanya Kita Mau Ininya Dalam Bentuk R Turunkan Terhadap T Nah Karena Berhubung Ini Tidak Ada Variable T Berarti Mau Nggak Mau Kita Ini Luarnya Adalah Pangkat 1 Exponent Atau Kalau Bisa Kita Bisa Langsung Katakan Ini Adalah DV Per DT Sama Dengan 4 Per 3 Pi Kali Nah Ini Luarnya Fungsi Exponent Ya kan Exponent Kemudian Kemudian Dalamnya Ada Fungsi Aljabar Yang Pasti Mungkin Tidak Ada Ini Aljabar Berarti Untuk Exponent Sendiri Berarti Itu Jadinya Adalah 3R Kuadrat Dikalikan Dengan Yang Namanya DR Per DT So Berarti Kita Simpulkan Bahwa Persamaan DV Per DT Ini Sama Dengan 4 Per 3 Pi Kali Atau Langsung Aja ya Berarti 4 PR Kuadrat DR Per DT Nah Tujuan Kita Kan Kita Tahu Bahwa DR Per DT Ini Kan Kita Mau Nyeri V Yang Ini Bukan V Yang Sebelah Kiri Oke Mungkin Ini Saya Bikin Pake Simbol 1 Aja 1 Sedangkan Disini V Nya Adalah V 2 Nah Yang Kita Mau Cari Adalah V 1 T Berarti Dari Sini Sebenarnya Kita Udah Bisa Bilang Bahwa V 2 T V 2 T Sama Dengan 4 VR Pangkat 2 V 1 T Nah V 2 T Ternyata Sudah Diketahui Bahwa Ternyata Kecepatannya Ini Konstan Loh Ya Enggak Yang Namanya Enggak Berubah Berubah Jadi Akan Selalu Keluar Sebesar 2 meter Kubik Per detik Nah Karena Berhubung Terjadi Pengurangan Makanya Adanya Minus Nah Kemudian Ini 4 Dikalikan Dengan Pi Ya Terus Dikalikan Dengan R Nya Adalah 2 Pangkat 2 Dikalikan Dengan V 1 T Karena Karena 1 T Ini Yang Kita Mau Cari Kan Ya Sudah Berarti Min 2 Sama Dengan 8 Pi Kali V 1 T Berarti Wait Coba Oh sorry Ini 16 ya 4 x 4 16 ya 16 V Kali V 1 T Berarti V 1 T Nya Ini Itu Sama Dengan Min 2 Per 16 Pi Atau Kesimpulannya Adalah V 1 T Nya Ini Besarnya Adalah Min 1 Per 8 Pi Dengan Satuan Adalah Apa Namanya Meter Per Sekund Atau Meter Per Detik Kenapa Ini Perubahan Ukuran Jari Jarinya Ya Oke So Pada R Nya 2 Ternyata Lajunya Sebesar Min 1 Per 8 V Jadi Berarti Ini Kalau Misalnya Mau dimasukin Berarti Pi Masukin 3,14 Boleh Atau 22 Per 7 Juga Boleh Oke Berarti DL Per DT Bertanda Positif Of course Kalau Luas Bidang Ini Kan Selalu Konstan Ya Apa Namanya Walaupun Eh Enggak Enggak Sebenarnya Si Pasti Berubah Ya Karena Apa Yang Awalnya Lengkung Balon Itu Bentuk Bola Ketika Kempes Sampai Abis Bentuknya Adalah Lingkaran Yang Walaupun Lingkarannya Double Ada Depan Ada Belakang Kan Gitu Tapi Bisa Dipastikan Bahwa Perubahan Lanjunya Pasti Dia Bernilai Negatif Enggak Mungkin Positif Terus Di Dv Per Dt Yang Kita Mau cari Yang disini Tadi Itu Bukan 2 Melainkan Min 2 Salah Ini Min 2 Ini Negatif Ini Terjadi Pengurangan Karena Ini juga Pengurangan Jadinya Minus 2 Dan Antara C Dengan D Maka Jawabannya Untuk Soal Nomor 4 Ini Adalah Yang D Ya Oke So Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya Oke So Kita Hapus Soal Nomor 4 Dan Kita Lanjut Ke Soal Nomor 5 Oke Nomor 5 Terkait Dengan Gambar Lagi Dan Diberitahukan A Ini Adalah Mobil 1 Saya Kasih Dengan Warna Merah Ini Mobil 1 Kemudian B Ini Adalah Mobil Kedua Saya Kasih Warna Ijo Terus Kemudian Diberitahukan Bahwa Ada Faktor AB A Ke B Ini Ini Adalah X Berarti Kalau Misalnya Berarti Kalau Misalnya Dia X Mengecil Atau Intinya Kesini Berarti Dia Mendekat Tapi Kalau Misalnya Versinya Minus Berarti Menjauh Kemudian O Ke B Ini Adalah Y Kemudian O Ke A Ini Adalah Z Nah Ternyata Pas Kita Cek Berarti Kalau Misalnya Definisi X Definisi X Ini Adalah Jarak Mobil Mobil Satu Ke Titik O Nah Terus Kemudian Untuk Y Sendiri Eh Kok X Ini Jarak Mobil Satu Ke Mobil Dua Ya Ke Mobil Dua Terus Kemudian Untuk Y Sendiri Itu Adalah Jarak Mobil Dua Ke Titik O Atau Titik Asal Kemudian Untuk Z Sendiri Adalah Definisinya Adalah Jarak Mobil Satu Ke Titik O Yang Artinya Berarti Kalau Misalnya Terjadi Alias Ini Kalau Kita Tulis Jadi DZ Per DT Ya Berarti Ini Adalah Kecepatan Mobil A Definisinya Ya Kecepatan Mobil Satu Nah Terus Kalau Yang Ini Berarti D Y Per DT Itu Adalah Kecepatan Atau Laju Mobil Kedua Nah Sedangkan Disini Kalau Misalnya Kita Bilang DX Per DT Ini Adalah Laju Perubahan Jarak Antar Mobil Ya Sudah Kita Lihat DX Per DT Lebih Kecil 0 Maka Dua Mobil Tersebut Saling Mendekat Betul Yang Artinya Berarti Apa Terjadi Perubahan Pengurangan Intinya Mobilnya Ini Mengalami Pengurangan Jarak Sehingga Apa Namanya Mobilnya Saling Mendekat Terus Kemudian Untuk D per DT Nah D Y Per DT Adalah Maka Mobil B Menjauhi Titik O Salah Kenapa Karena Vektor Geraknya B Menjauhi Titik O Berarti Artinya Kalau Minus Berarti Dia Berkurang Alias Geraknya Pasti Mendekati Kemudian DZ Per DT Maka Kedua Mobil Saling Menjauh Ini Salah Karena Apa Dia Ini Ada Hubungan Sama Mobil A Jadi DZ Per DT Kalau Lebih Besar 0 Berarti Mobil A Menjauhi Titik O DX Per DT Adalah Laju Kecepatan Mobil A Salah Ini Definisinya DZ Per DT DZ Per DT Bukan DX Per DT Oke So Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya Kita Lanjut Ke Soal Nomor 6 Titik Materi Bergerak Sepanjang Sumbu Mendatar Dengan Jarak Titik Materi Memenuhi Persamaan XX S terhadap Sumbu X Kurang Lebih Seperti Ini Maka Satuan S Dalam Meter Dan T Dalam Detik Kemudian Ini Kalau Lebih Besar Nol Ke Arah Kanan Dan Kiri Lebih Kecil Nol Oke Sorry Ada sedikit Kendala Tadi Ada Low Voltage Untuk Nomor 6 Sebenarnya Gampang Kita Mau cari Bergerak Kiri Sama Kanan Berarti Kita Hanya Membandingkan Kira Berarti Ini Interval Yang Lebih Kecil Nol Sama Yang Lebih Besar Nol Dimana Berarti Mau Nggak Mau Ini Jatuhnya Kayak Cari Titik Stasioner Pasti Mau Nggak Mau Titik Extreme Berarti ST Sama Dengan T Pangkat 3 Kurang 12 T Kuadrat Tambah 36 T Dikurangkan Dengan 30 Sehingga Untuk Mencari Nilai VT Ini Adalah DS Per DT Berarti VT Sama Sama Dengan 3 T Kuadrat Kurang 24 T Ditambahkan Dengan 36 So Kalau Sudah Langsung Lanjut Aja Langsung Lanjut Aja Ke Ya Langsung Lanjut Ke VT Sama Dengan 0 Berarti 3 T Kuadrat Kurang 24 T Tambah 36 Sama Dengan 0 Kita Bagi Dengan 3 Jadinya T Kuadrat Kurang 8 T Tambah Dengan 12 Sama Dengan 0 Lalu Kita Faktorkan Kalau Emang Tidak Tau Faktor Bisa Pake Rumus ABC Yang Rumus nya Seperti Ini B Kuadrat Kurang 4 AC Per 2 A Yang Dimana Kita Punya Informasi Disini A Itu 1 B Min 8 Dan C 12 Berarti Kalau Mau Pake Rumus ABC Dipersilakan Kalau Mau Pake Faktor Faktor Gampang Tinggal Cari Berapa Kali Berapa Hasilnya 12 Dan Kalau Berapa Ditambahkan Dengan Berapa Jawabannya Min 8 Berarti Berapa Min 6 Sama Min 2 Min 6 Sama Min 2 Sehingga Berarti Ini Min 6 T Min 2 Sama Dengan 0 Berarti Posibilitas Yang Pertama T Sama Dengan 6 Kemudian Posibilitas Yang Kedua T Sama Dengan 2 Nah Berarti Bisa Kita Katakan Seperti Ini Apa Namanya Disini Ada Dua Batas 2 Sama 6 Nah Berarti Kita Mau Nggak Mau Kita Harus Ngecek Ya Tapi Terkecuali Kalau Kita Tau Gambar Grafiknya Dari Si 3T Quadrat Ini Nah Sebenarnya Kalau Untuk Gambar Ini Sebenarnya Nggak Terlalu Rinci Nggak Apa Ya Nah Tapi Bisa Dipastikan Untuk Gambar Grafik Si 3T Quadrat Ini Karena Berhubung Ininya Kan Apa Namanya A Lebih Besar Daripada 0 Maka Kurvanya Terbuka Ke Atas Ya Terbuka Ke Atas Yang Artinya Gambarnya Nanti Begini Nah Atau Kalau Enggak Mau Enggak Mau Harus Ngecek Satu Satu Ada Tiga Wilayah Kalian Tinggal Cek Nah Disini Kalau Misalnya Kita Tahu Bahwa Dimintanya Ini Adalah Si Siapa Ini Adalah V Aksen T Ini Pun V Aksen T Yang Kita Cek Nah Katanya Apa Namanya Informasi Disoal Kalau Lebih Besar 0 Ini Adalah Daerah Yang Lebih Besar 0 Turunannya Ya V V V Aksen T V T Aja Juga Gak Apa Kan V Itu Adalah X Aksen S Aksen Bukan V Aksen Berarti Ini V Lebih Besar 0 Sedangkan Ini V Lebih Kecil 0 Ini V Lebih Besar Dar 0 So Berarti Bisa Kita Katakan Bahwa Di Apa Namanya Apa Namanya Nah Ini T T Gak Mungkin Negatif T Gak Mungkin Negatif Berarti Kita Harus Tambahkan Ini 0 Dan Ini Juga 0 Kita Harus Tambahin Berarti Di 0 Sampai 2 Ini Masih Daerah Di Atas Ya So Berarti Kesimpulannya Adalah Apa Namanya Akan Bergerak Ke Atas Eh Ke Kanan Ya Sorry Akan Bergerak Ke Kanan Ketika 0 Lebih Kecil X Lebih Kecil 2 Atau X Lebih Besar 6 Atau Ini Bisa Juga Kita Bilang Seperti Ini Nah Plus Infinite Sedangkan Untuk Kirinya Sendiri Untuk Kirinya Sendiri Ini Mungkin Saya Bikin Satu Kesimpulan Atau Juga Yang Kiri Sama Yang Kanan Sama Jawabannya Kalau Yang Kiri Itu Adalah Untuk 2 Sampai 6 Nah Berarti 2,6 Ya Sudah Berarti Bisa Kita Simpulkan 0 Sampai 2 Bergerak Ke Kiri Salah 6 Sampai Infinit Bergerak Ke Kanan Oke 2 Sampai 6 Bergerak Ke Kiri Salah 6 Sampai Infinit Bergerak Ke Kiri Salah Maka Jawabannya B Kalau Yang Nomor 1 Ini Kita Cek Satu Satu Misalnya Ketika T Ini Mungkin Sama Dengan 1 Berarti Kalian Nanti Cari V Satunya Berapa 3 Kali 1 Kuadrat Kurang 24 Kali 1 Tambah 36 Wait Tambah 36 Berarti Jawabannya Adalah 3 Kurang 24 Tambah 36 15 Ya Harusnya Coba 36 Kurang 24 Tambah 3 Ya 15 Oke Terus Kemudian Untuk Yang Kedua Kalian T Pilih T Misalnya 3 Berarti Tidak Masuk V 3 Sama Dengan 3 Kali 3 Pangkat 2 Terus Dikurang Dengan 24 Kali 3 Ditambahkan Dengan 36 Jadinya Berarti 36 Ditambahkan Dengan 3 Kali 27 3 Kali 9 Itu 27 Dikurang Dengan 24 Kali 3 Itu 72 Ya 12 67 72 Nah Jawabannya Adalah Min 11 Ya Min 9 Terus Kemudian Untuk Wilayah Ketiga T Sama Dengan 7 Berarti V 7 Sama Dengan 3 Kali 7 Pangkat 2 Kurang 24 Dikalikan Dengan 7 Ditambah Dengan 36 Jadinya 3 Kali 49 Dikurang 24 Kali 7 Ditambah Dengan 36 Jawabannya Adalah 15 So Karena Berhubung Ini Ini Berarti Bagian Yang Positif Ini Negatif Ini Positif Yaudah Berarti Ini geraknya Ke kanan Ke kiri Ke kanan Seperti itu Ya Oke So Kita lanjut Ke soal berikutnya Oke So Kita hapus Untuk soal Nomor 6 Dan Kita akan lanjut Ke soal Nomor 7 Oke Nomor 7 Ada Segitiga Lagi Dengan Definisi P1 Adalah Kapal Kapal 1 K1 Terus Kemudian Untuk P2 Ini Kapal 2 Kemudian Didefinisikan Bahwa Dari O Ke P1 Dari Sini Adalah X Kemudian O Ke P2 Ini Adalah Y Kemudian P1 Ke P2 Ini Adalah Z Ini Kemudian Ini Udah Vektor Oke Sesuai Nah Disini Langsung Kita tulis Aja Definisinya Apa Namanya X Ini Kan Lagi Bahas Apa Namanya Jarak P1 Ke Titik O Terus Kemudian Y Ini Adalah Jarak Jarak P2 Ke Titik O Juga Atau Titik Asal Sedangkan Z Z Adalah Jarak Antara P1 Dan P2 Yang Artinya Kalau Misalnya Ini Kita Turunkan Masing Dx Per Dt Ini Berarti Artinya Laju P1 Terhadap O Terus Kalau Yang Dx Per Dt Ini Adalah Laju P2 Terhadap O Juga Kemudian Kalau Ini Dz Per Dt Ini Adalah Laju Perubahan Apa Namanya Perubahan Jarak P1 Dan P2 Sudah Kita Lihat Coba Dx Per Dt Maka Dua kapal Sudah Jelas Salah Kalau Dx Per Dt Ini Lebih Kecil Daripada 0 Maka Kesimpulannya Adalah P1 Mendekati Titik O Terus Kemudian Dx Dx Dt Maka P2 Bergerak Ini Salah P2 Bergerak Mendekati Titik O Dx Dx Dt Lebih Besar Daripada 0 Maka Kapal Bergerak Menjauhi Titik O Betul Terus Kemudian Dz Dt Adalah Laju Kecepatan Kapal 2 Ini Salah Melainkan Laju Perubahan Jarak Antara Kapal P1 Dan P2 Maka Nomor 7 Jawabannya Adalah C Oke So Kita Hapus Untuk Nomor 7 Kita Lanjut Ke Soal Nomor 8 Nomor 8 Gambar Segitiga Lagi Seperti Ini Dan L Lampu Jalan Oke Terus Abis Itu A Sama C Ini Orang Berjalan Jadi Mungkin Biar Lebih Enak Saya Kasih Gambar Palanya Set Nah Kurang Lebih Seperti Ini Oke Kemudian Ab Ini Adalah Jarak Bayangan Oke Definisinya Ab Ini Adalah Jarak Bayangan O Ke A Oke Disini Ternyata Ada Faktor O Ke A Ini Adalah X Kemudian Kemudian O Ke B Itu Adalah Y Sedangkan A Ke B Ini Adalah Z Nah Berarti Kita Punya Definisi X Ini Adalah Jarak Apa Namanya Orang Ke Titik O Terus Abis Itu Y Ini Adalah Jarak Ujung Bayangan Jarak Ujung Bayangan Ke Titik O Terus Untuk Z Ini Adalah Panjang Bayangan Orang Nah Kemudian Diberikan Definisi Bahwa Ada DZ Per DT DX Blablabla Berarti Langsung Aja Ini Kita Jawab Disini Aja DX Per DT Ini Adalah Laju Orang Jalan Ya Terhadap Titik O Terhadap Terhadap O Aja Terhadap O Kemudian Untuk Y Ini Berarti Laju Kecepatan Gerak Ujung Bayangan Ya D Y Per DT Ini Adalah Berarti Laju Ujung Bayangan Terhadap Titik O Juga Disini Kemudian Kalau Ini DZ Per DT Adalah Laju Perubahan Bayangannya Sendiri Karena Itu kan Bahas ke Orang Ya Ya Sudah DZ Per DT Adalah Laju Perubahan Panjang Bayangan Orang Di Atas Jalan Betul DZ Per DT Adalah Laju Kecepatan Ini Sudah Pasih Salah Tidak Sesuai Sesuai Dengan Yang Di Atas DZ Per DT Adalah Laju Kecepatan Orang Jalan Salah Yang Benar Ini Adalah DX Per DT Kalau Laju Kecepatan Bayangan Ini Adalah DY Per DT Kemudian DY Per DT Adalah Laju Perubahan Panjang Bayangan Ini Salah Ini Adalah DZ Per DT Ya Sudah Berarti Dapat Dapat Kita Simpulkan Maka Nomor 8 Ini Jawabannya Adalah Yang A Oke So Untuk Gambar Seperti Ini Sebenarnya Harus Hati-hati Dalam Definisi Terkait Dengan Jarak Apa Jarak Apa Terhadap Apa Gitu Oke So Kita Lanjut Ya Ke Soal Berikutnya Ke Soal Nomor 9 Dan 10 Oke Mungat Ternyata Nomor 9 Katanya Diberitahukan Bahwa Kita Punya Informasi Terkait Dengan Gerak Vertikal Oke S Terus Kemudian Diminta Pada saat T sama Dengan 0 Kecepatan Antara Titik Tertingginya Berapa Oke Untuk Yang A Titik Materi Berada Di titik O Oke Coba Kita Cek Dulu Berarti Disini Untuk Yang S 0 Berarti 16 Kali 0 Kwadrat Tambah 48 Kali 0 Ditambah Dengan 256 Berarti S0 Ini Adalah 256 Meter Berarti Ini Salah Ini Benar Kemudian Mencapai Titik Tertinggi Ini Berarti Ada hubungan Dengan V0 Ya 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 Kalau Yang Ini Ini Juga Sama Nih Oke So Berarti Karena Berhubung Untuk Soal Nomor 9 Kita Butuh V Nya Juga Untuk Memastikan Emang Jawabannya Cuma Ada Satu Berarti St Sama 16 T Kwadrat Tambah 48 T Tambah Dengan 256 Kalau Kita Mau Turunkan Dalam Bentuk VT Jadinya Ds Per DT So Langsung Aja Berarti VT Nya Adalah 32 T Tambah 48 Ya Kan Nah Disini Diminta Ada Dua Pertanyaan VT Nya Sama Dengan 0 Nanti T Nya Berapa Terus Kemudian V0 Ini Berapa Ya Ya Sudah Berarti Langsung Kita Jawab Dulu Untuk VT Sama Dengan 0 Berarti Jadinya 32 T Tambah 48 Sama Dengan 0 Berarti 32 T Sama Dengan Min 48 Berarti T Nya Adalah Min 48 Per 32 Yang Artinya Berarti Kemungkinan Besar Dia Untuk Mencapai Titik Tertinggi Ini Kayaknya Ada Salah Vektor Ya Karena Nggak Bakal Mungkin Ini Jawabannya Negatif T Nya Berarti Sebelum Ini Mungkin Sudah Titik Tertinggi Kemudian Untuk V0 Nya Sendiri Untuk V0 Nya Sendiri Itu Berarti Kita Langsung Masukkan Aja 32 Kali 0 Tambah 48 Berarti V0 Nya Sendiri Adalah 48 M Per Sekon Dengan Definisinya Bergerak Ke Arah Atas Ya Ini Salah Jadinya Harusnya Bergerak Ke Arah Atas Oke Ini Juga Salah Jawabannya Adalah Min 48 Per 32 Nah Ini Nggak Sedikit Make Sense Masa Time Ini Di Rewind Jadi Kemungkinan Besar Untuk Mencari T Ini Ketika Apalagi T Sampai Negatif Of course Nggak Mungkin Oke So Jawaban Untuk Soal Nomor 9 Adalah Yang D Dan Kita Akan Lanjut Langsung Ke Soal Nomor Sepuluh Untuk Soal Nomor Sepuluh Bentuk Bola Ini Oke Dan T Waktu Maka DL Per DT Nah Ini Kan Kita Punya Ini Terkait Dengan Definisi Nomor Sepuluh Katanya V Ini Adalah Volume Balon Volume Balon Berarti Kalau Misalnya Kita Bikin DV Per DT Berarti Ini Apa Dipompa Dipompa Berarti Laju Penambahan Volume Terus Habis Itu Kalau Untuk L Ini Kan Luas Balon Berarti Kalau Kita Bikin DL Per DT Maka Bisa Kita Katakan Ini Adalah Laju Penambahan Luasnya Terus Kemudian Untuk R Ini Berarti Jari-jari Balon Berarti Kalau Misalnya Kita Bikin DL Per DT Berarti Ini Laju Penambahan R Alias Jari-jari Ya sudah Kalau kita Perhatikan Coba kita Cek dulu Yang A Laju Penambahan Luasnya Lebih Besar 0 Betul Karena Apa Bertambah Kan Yang namanya Dipompakan Pasti Lama-lama Makin Gede Berarti Laju Penambahannya Berupa Positif Alias Penambahan Luasnya Alias Luasnya Makin Bertambah Kemudian Untuk Yang B DL Per DT Sama Dengan 1 No Kalau Lebih Besar 0 Pasti Tapi Kalau Sama Dengan 1 Belum Pasti Nah Kemudian Untuk DL Per DT Sama Dengan Min 1 Betul Salah Ini Salah Terus DV Per DT Itu Min 1 Salah Karena Ini Yang Bener Adalah 1 Kenapa Kalau Bisa Gitu Kita Perhatikan Kata Yang Ada Disini Gas Ini Kan Ketika Mengalir Berarti Ada Hubungan Sama Perubahan Volume Dimana DV Per DT Ini Itu Sama Dengan V Gas Nah Karena V Gas Ini Konstan Dan Terus Abis Itu Apa Namanya Dia Bertambah Maka Jadinya Bukan Min 1 Melainkan Plus 1 Seperti Itu Ya Kalau Untuk DR Per DT Ini Ada Soal Nomor Sebelumnya Kalau Untuk Menentukan DR Per DT Ini Alias Laju Perubahan Atau Penambahan R Terus Harus Harus Yang Namanya Ketika R Tertentu So Kita Tidak 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 Begitu Untuk DL Per DT Kalau Emang Misalnya Kita Tanya Luas Bahan Itu Kan Terkait Dengan Mungkin 4 PR Kuadrat Yang Artinya Kemungkinan Besar Itu Ada Hubungannya Dengan Yang Namanya R Juga Jadi Yang C Sama B Dengan Begitu Berakhir Untuk Tes Formatif Satunya Dan Kita Lanjut Ke Tes Formatif Kedua